Halo, balik lagi sama gue Miss Bintang di Bintang UMKM, tapi kali ini gue nggak sendiri. Gue hari ini bareng sama partner Miss Bintang, yaitu ada Pak Dandi di sini. Hai. Dan kita sekarang tuh bakal review salah satu parfum brand lokal, namanya itu Onyx. Dia itu biasanya sangat-sangat familiar di kalangan anak muda, remaja ya kan? Makanya kita sekarang mau review kira-kira gimana baunya dan cocok untuk apa aja. Dan kita bakal kasih top 3-nya dari Onyx nanti. Oke, check it out. Yang pertama itu ada Rose Onyx Fragrance EDP, dan dia tuh ukurannya 50ml. Kita bakal review ini dulu ya Pak Dandi ya. Boleh? Oke, Rose. Oke kita review, kayaknya bakal enak-enak nih wanginya. Kayaknya sih, iya deh kayaknya elegan banget. Uh, packagingnya boleh ya ditunjukin ya. Packagingnya lucu banget, ada tulisan deskripsinya lah ya, lucu banget. Dan botolnya juga warna putih ya. Ini adalah parfum pertama dari Onyx yang bakal kita review ya Pak Dandi ya. Namanya Rose. Namanya Rose. Kalau dari ini sih kayaknya kayak parfum cewek ya, tapi we'll see ya. We'll see. Coba ya. Kita semprot. Oke. Dari sini udah kecium nih wanginya nih. Udah kecium ya? Udah kecium ya? Udah kecium. Oh enak banget. Coba. Wah. Seger banget sih ini wanginya. Iya bener-bener. Bener-bener Rose. Iya bener. Merepresentasikan Rose gitu. Bener. Ini tuh kayak apa ya, menurut kamu ini cocok buat apa? Buat cewek lah ya? Buat cewek. Buat hangout, buat jalan ke mall sih. Jadi enak sih ini wanginya. Setuju, setuju, setuju. Seru banget. Wanginya kayak. Anggun gitu. Wanginya anggun. Setuju banget. Bener-bener. Oh kata-kata yang tepat ya guys. Oke. Aku suka banget sama Rose karena dia cocok banget buat para cewek-cewek seperti tadi yang tadi tadi juga bilang. Buat ke mall, buat jalan-jalan. Kayaknya buat kemana aja nih oke sih. Soalnya wanginya tuh enak banget dan elegan banget sih. Kayaknya cowok pun kayaknya bisa sih. Bisa unisex ya? Unisex ini sih. Oke. Oke kalau gitu coba dari kamu deh Pak Dandy. Kamu mau rating ini berapa? Dari 1 sampai 10 ya? Iya. 7 sih. 7, oke nice Rose. Kalau dari aku, saya mau bilang 7.5. Ini enak, ini enak, ini enak. Oke selanjutnya ada namanya Jack. Jack, oh ini tadi agak sama kayak ini ya? Jack and Rose. Jack and Rose, betul. Keren, keren, keren. Jack, IDP 50 mili. Kita coba. Kita buka ya. Yap. Wow. Oke, tulisannya juga sama. Seperti yang tadi. Yang Rose tadi ya. Packagingnya lucu. Packagingnya lucu. Terus kayak, kalau mungkin kalau ini kayak kecewek kayak ini cowoknya kali ya. Nah iya mungkin gitu. Oh buat kalian nih yang misalnya yang kapelan ya. Bisa banget nih kayaknya nih. Pali parfum Jack and Rose. Oke kita semprotin dulu. Di sini. Oh iya. Sorry. Sama aja sih. Sama. Wow, iya bener. Bener. Ini yang cowoknya sih. Iya bener. Masculin kapel ya. Lucu, lucu. Lucu. Gemes sih. Jadi wanginya yang itu wangi segar. Wangi segar, bener. Nah ini tuh wangi yang strong gitu loh. Iya bener. Buat gitu loh kayak buat cowok banget sih ini. Tapi bahkan tuh gue gak nyumin ini aja tuh. Lo baru semprot aja tuh gue udah. Cium ya. Ngecium maskulin banget. Enak banget. Dan kalau dicium lagi tuh kayaknya wanginya tuh tadi. Kalau dicampur tuh jadi bener-bener enak loh. Iya ya. Kalau sebelahan tuh dibarengin tuh wanginya tuh jadi perpaduan yang enak gitu loh. Bener. Kalau menurut gue ini juga cocok buat kayak aktivitas indoor, outdoor juga aman sih. Soalnya ini wangi banget. Dan kelihatan pas disemprot pertama tuh langsung strong ya. Cium lagi strong ya. Enak banget. Suka banget. Sama si Jack ini. Keren banget. Pakainya juga lucu banget. Oke. Sama ya coba. Sama. Sama banget. Coba liya kita ini kali ya. Kayak emang bener-bener sepasang gitu loh. Dibikin untuk sepasang. Tuh. Lucu banget. Jack and Rose. Buat kalian. Couple-kupel yang pengen lucu-lucu wanginya tuh agak mirip-mirip. Yang beneran kayak bucin abis. Gas beli Jack and Rose dari Onyx. Oke. Kita mau nge-review parfum next-nya. Ada dari Gratitude Onyx. Dia EDP 50ml. Packagingnya lucu banget kotak-kotak ya. Lucu, kotak gitu ya. Kubus gitu. Lucu banget. Oh ini kan kayak biasa gitu. Ini lucu. Oke kita coba untuk buka. Oh gemes. Gemes banget. Lucu lagi. Iya lucu banget. Oke. Oke. Terus kayak elegan gitu loh. Si packagingnya. Kita bakal review si Gratitude ini. Kan kalau tadi kan si packagingnya lucu ada kayak kayu-kayu gitu ya. Iya betul. Kalau ini lebih yang elegan, yang biasa yang kaca gitu. Yang bisa dibawa kemana-mana banget ini. Bener-bener. Setuju. Pocket size aman lah ini pocket size. Kita coba. Tapi jujur, gue pernah tau Pak Dandy nyoba ini. Oh iya. Kayak gue pernah beli ini juga Gratitude. Enak ya? Enak, manis. Tapi kita coba bareng ya. Kita coba dulu. Oke. Oke. Gajium gak sih? Wah. Mantap sih ini. Manis banget. Ini manis banget. Oh. Menurut lo kayak gimana nih Pak Dandy? Untuk Gratitude ini? Wah ini sih. Kalau cewe kayak ini banget sih. Kayak cheerful banget gitu loh. Cheerful. Gue setuju. Cheerful. Hmm. Tapi gak tau kenapa, tapi gue prefer ini tuh cocok buat aktivitas indoor. Kalau misalnya ngopi cantik gitu loh. Ya. Ya. Karena ini manis banget. Manisnya tuh gak terlalu manis banget. Tapi kayak manisnya tuh bikin seger aja gitu loh. Iya. Seger. Bener-bener. Seru sih. Wanginya enak. Cewe banget tapi. Cewe banget. Kalau cowok kurang cocok ya. Cewe banget. Cewe banget sih itu. Alright. Itu dia dari Gratitude Onyx. Rate. Ratingnya berapa? Ini gue sebenernya personally kurang suka yang manis banget. Jadi kayaknya gue bakal kasih ini 7. 8. Pas. Kalau berapa? Kalau gue sih 7 juga sih. Sama ya? Oke. Karena manis. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Bener. Ingat ya ini bener-bener personally review dari kita. Betul. Oke next. Kita ngambil yang sekarang. Wah. Dari namanya udah mantep banget sih nih. Senoparty. A party party party. Jujur gue juga pernah nyoba ini. Oh pernah juga ya. Senoparty dan juga Garitude. Garitude. Oke ini. Ini EDP 50 mili ya. Oke kita buka. Wah mantep banget sih. Sama ya. Kayaknya kayak gini-gini sama ya buat Allah ya. Bentukannya sama semua. Senoparty. Coba dari namanya aja tuh kayak yang. Buat lo semua yang pengen party di Senop. Atau dimanapun. Kayaknya cocok ya. Cocok banget. Kalo misalnya pake parfum itu. Atau nggak kayak sekedar ya. Hangout sama temen-temen kalian. Gangan kalian. Terus kayak. Hai guys. Wanginya tuh. Kayak. Emang bener-bener buat kayak. Of course gitu ya. Buat main ya. Buat main. Buat hangout. Ini aja kayaknya kalo disemprot. Ada musiknya nih. Woi. Ada musiknya. Iya. Kacau. Senoparty. Seksi. Oke. Seksi. Kita coba ya. Ini ya. Vibing kita ya. Judulnya Onyx sih enak-enak sih. Parah sih ini. Waduh. Gue. Gue belum menempel karena ini ke hidung gue. Tapi gue udah kecium guys. Gimana? Seperti. Gimana? Gimana wanginya? Seperti. Party. Pokoknya ini. Wanginya kayak. Ini enak banget lagi. Banyak gitu ya wanginya. Maksudnya mix. Kayak ada manisnya. Ada manis. Bener. Ada segernya juga. Ada kayak. Pedasnya juga. Gitu loh. Kayak. Macem-macem banget kayak. Wah. Emang cocok sih ini namanya Senoparty. Cocok banget. Dan. Yang gue. Apa ya. Gue tau di reviewer orang juga. Onyx tuh cocok banget dengan nama-namanya. Betul. Jadi representasinya tuh pas. Ya bener. Kayak emang. Sengaja banget dinamainya tuh sesuai dengan. Kandungannya gitu. Dan. Enak edgy ya. Kayak kan. Siapa sih yang kayak. Oh Senoparty parfum. Langsung kayak. Kayak gue kepo deh. Gitu kan. Dan kayaknya kalo cium orang juga langsung kayak. Enak. Kayak Senoparty deh nih. Gitu. Kayaknya gue tau deh nih. Parfum onyx gitu. Dan ini tuh biasanya parfum-parfum yang menurut gue. Dia tuh elegan. Tapi lu. Kecium kayak lu. Luxurious gitu loh. Bener. Bener banget. Gak yang murahan gitu loh. Elegannya tuh gak yang biasa aja. Tapi ini enak banget. Sampai semprot lagi nih. Saking enak banget. Sampai semprot lagi guys. Enak banget. Saking enaknya sih. Parah. Ini Senoparty onyx. I love it. I love it. Ini terbaik sih. Coba Red. Kalo gue ini sih. 8,5 lah. Wah 8,5 udah naik jauh dari yang tadi ya. Kalo jadi gue ini. Gue taruh di 8,3. Honestly. Karena gue masih kepo sama yang lain. Jadi coba. Siapa tau ini bisa nomor satu dari. Nanti kita kan kita gak tau. Kita belum tau nih. Masih banyak juga nih yang belum ke review ya. Bener banget. Oke. Next. Kita mau review nih. Apa? Packagingnya lucu. Warna-warni. Kerenbo gitu ya. Namanya Mexicola. Mexicola. Ini EDP juga 50ml. Dan botol juga sama. Terus kita buka Mexicola. Oke. Kalo dengan namanya. Gue gak kebayang sih jujur. Baunya kayak apa ya. Kayaknya sih. Bakal. Karena Mexicola ya. Mexicola ya. Kayaknya seger sih wanginya ya. Seger. Ternyata ini seger gitu. Dari Mexico gitu. Wah. Gila sih. Mexicola. Oke kita coba ya. Kita coba. Kita coba semprotin guys. Kepo sih gue. Ini salah satu. Apa namanya parfum yang. Dari namanya tuh gue gak. Gak kebayang gitu wanginya kayak apa. Bakal gimana ya. Iya bener. Oh. Sweet. So sweet. It's like. Coba. Bener. It's like apa ya. Familiar. Familiar. So familiar. Kan. Biasanya. Apa ya. Kayak mereka tuh ada. Mix-mix yang kayak ada. Buah-buahan. Rempa-repa kali ya. Buah sih. Buah ya. Ciumnya tuh kayak wangi seger buah gitu loh. Seger. Iya bener-bener. Latin gitu. Iya. Buahnya pengen joget. Wow. Gak joget juga dong. Buahnya pengen. Joget Latin gitu. Waduh. Enak ya. Segernya tapi seger buah. Kalau yang tadi sebelum-segernya emang seger. 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 Manis gitu wangi. Kalau ini tuh. Seger kecium buah gitu loh. Kecium buah ya. Enak ya. Ada campuran buah mungkin ya. Gue. Tapi gue prefer ini buat cewek. Ya. Tuh. Ini manis soalnya. Kalau pertama banget gue semprot itu langsung kecium si manis itu. Cuma lama-lama. Lama-lama dia jadi agak. Elegan. Elegan. Iya kan. Tapi seger bener kata kamu. Seger kan. Buah-buah gitu. Enak sih. Cuma ini cewek banget sih menurut gue. Cewek banget. Iya kan. Cewek banget. Jadi buat lo yang suka. Apa ya. Ini tuh. Cewek kue. Cewek kue. Bisa jadi gak sih. Bisa. Selain itu manisnya tuh enak gitu. Kayak. Cewek bumi juga bisa kayaknya. Cewek bumi bisa deh. Membumi dia kayaknya. Oke. Lo cewek bumi. Kalau gue cewek kue. Gitu. Pokoknya ntar. Kalian ini aja. Coba-coba aja. Oke. Siapa tau kayak. Ratingnya. Bener. Coba cocok. Berapa nih ya. Kita ratingnya. Lo berapa? Kalau dari gue sih. Dengan wangi kayak gitu. 8 lah ya. 8? Wow. Keren banget. Karena. Segerinya tuh. Kayak. Buat di. Tahan lama tuh. Di cium tahan lama gitu tuh. Kayak enak gitu loh. Tetep enak. Tetep masih enak gitu ya. Oke oke oke. Kalau gue. Kayak kalau gue merasa. Karena ini manis. Jadi kayaknya buat outdoor kurang cocok. Oke. Dan gue akan kasih rate. 7. Tetep enak. Tetep enak. Personally gue. Gak terlalu. Intuh banget sama yang terlalu manis. Oke. Oke next. Selanjutnya ada. Wah. Wah. Ini juga. Terbaik sih. Kalau dia udah kayak. Wah gitu. Berarti gue udah saatnya untuk kayak. Apa nih. Apa nih. Ini namanya. FWB. Dari namanya aja. Kayaknya udah. With benefits. Oke. Kayak udah kemana-mana gitu ya. Udah kemana-mana. Ini EDP 50 mili ya. Onyx I love you. Kenapa sih. Dia namanya harus kayak. Sedoparty. FWB. Tapi kayak gini. Iya. Malah bikin. Menarik gitu loh. Dengan. Penasaran. Lihat deh packagingnya. Wah. Iya kan. Merahnya merahnya. Maru. FWB banget nih. Gila. Merahnya tuh red velvet abis. Uh. Me likey. Packaging sih gue oke sih. Uh. 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 FWB. Wow. Watch out watch out. Cause I like you. Silahkan. Cause I like you. Damn bro. Kacau sih ini. Uh. Wow. Kenapa speechless ya? Iya kayaknya. Speechless loh. Gue sih bingung ya kayak. Aha. Karena wanginya tuh. Aduh. Ini gimana ya. Bisa bilang. Gimana ya. Susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kayak. Kalo nyium tuh udah kayak. Enak gitu. Buat FWB nih. FWB banget nih. Karena. Ini. Iya bener. Karena apa? Kalo. Bagi gue nih. Wanginya itu tuh. Kayak. Apa ya. Jadi dia tuh. Gak manis. Oke. Tapi manis. Gak manis tapi manis. Oke. Jadi kalo dicium tuh. Gak terlalu manis. Engat banget manisnya. Iya. Tapi ada aroma manisnya disitu. Gue setuju. Sama hal gue setuju. Kalo dari gue. Ini termasuk manis. Tapi. Dia juga banyak. Elegannya gitu loh. Kayak banyak maskinya mungkin. Ini enak banget soalnya. Terus. Apalagi. Kayak manis. Nah yang bikin. Lucu nih. Wanginya itu. Lucu. Jadi dia awalnya manis. Tapi. Di dalam manisnya itu ada maskulinnya. Bener. Ada elegannya. Bener. Dan ini menurut gue unisex oke sih. Iya gak sih? Unisex oke. Unisex banget sih. Untuk cewek-cewek yang suka kayak agak bobo maskulin gitu. Iya. Cocok banget ya. FWB it's for you. Dan kalo cowok yang gak terlalu suka maskulin banget. Suka yang masih agak-agak manis. Ini sih. Paling cocok sih. Iya bener. Yang gak terlalu nyengat banget gitu ya. Bawu cowoknya kan biasanya kayak gitu kan. FWB oke banget. Red. Berapa? Kayak ini bisa untuk. Ini deh. Mau deketin cowok atau cewek. Itu kayak bisa menarik perhatian sih. Dengan unci-baunya gitu loh. FWB ini emang ya. Kacau. Unik gitu loh. Kayak. Siapa lah tuh yang gak mau ya kan. Wuh. Kalo pas ngga tau si Doi itu kayak wangi gitu kan. Siapa lah yang gak mau guys. Coba rate nya berapa kalo kamu. Kalo aku sih. Wah ini kayaknya. Sepuluh sih. Wah. Sepuluh dari sepuluh. Ini terbaik lah. Kita belum sampai di akhir tapi lo udah ngilih sepuluh. Udah. Berarti lo emang suka banget sama FWB. Suka banget sih ini. Dan FWB ini berarti valid buat kita semua ya guys. Valid ya. Iya kan. Wanginya parah sih. Ya wah. Kalo dari gue. I'ma say. I'ma say. Delapan poin sembilan. Gila gak? Gila sih. Gue gak berarti banyak banget gue. Karena gue masih kepo sama yang lain nih. Tapi gue kayaknya udah. Ini sih. Udah. Bagi gue kayak. Levelnya udah di. Number one sih. Kayaknya bakal di ini ya. Oke. Ini tuh juga kayak menurut gue. Oke banget kalo misalnya. Lo lagi di satu tempat tuh sih. Kayak yang. Lo suka nyium. Ada orang. Baru dateng tuh kayak wangi banget. Nah itu tuh mode-mode kayak gini. Iya kan. Yang menarik perhatian gitu loh. Langsung kayak wangi banget loh. Wangi apa nih? Mau nempel deh gue gitu. Wow. Mau nempel langsung. Mau nempel deh gue gitu. Oke next. Ini bentuknya beda sendiri nih. Ini lucu. Lucu banget. Bentuknya unik banget. Bentuknya segitiga ya. Segitiga. Wow. Di antara yang lain kotak-kotak ini segitiga sendiri. Karena ini edisi collab ya. Oke. Ini collab dengan BIMO PD. Oke. BIMO PD. Namanya Helena ya? Helena. Nah. Ukurannya sama ya? 50ml juga ya? Iya betul. Ini EDB 50ml. Oke. Oke kita buka ya. Kita coba buka. Ini dari awal sih dari packagingnya. Wow. Cotoh. Apa ini? Dari packagingnya udah sangat mencolok ya. Jadi kita coba cium baunya apakah semencoloknya tuh juga. Nah di dalamnya. Dapet nantex seperti ini. Oke. Lucu dan. Lucu. Gantungan ya. Lucu lucu. Merahnya tuh. Merahnya tuh. Waduh. Merahnya tuh lebih velvet daripada yang tadi ya. Iya betul. Lebih red. Terus bentukannya juga kayak lucu banget. Kayak parfum mahal gitu loh ya. Padahal harganya tuh semuanya tuh affordable abis gitu. Pas di kantong deh. Parah. Oke. Oke kita coba semprot ya. Coba. Tidak. Oke. Hmm. Wanginya. Unik loh. Oh ya? Menurut gue tuh unik. Karena ini wanginya tuh. Ini gue cowok banget sih. Gue cowok banget ya. Maskulin. Teges banget. Terus kayak wood gitu loh. Oh coba. Lebih ke arah kayak kayu-kayu gitu. Manis kayu. Nah ini. Kalo gue nyuminya kayak ada yang spicy. Iya. Iya kan? Ini spicy banget menurut gue. Maskulin banget sih ini. Bener. Iya bener ini cowok banget. Ini kayaknya kalo buat cewek too much. Karena ini too strong. Iya bener. Iya. Ini kayak bener-bener buat cowok yang. Cowok. Gimana ya? Yang maskulin. Yang pengen kelihatan lu lucky gitu loh. Lucky ya tuh ya. Lucky banget. Oke. Iya bener ini cowok banget. Karena ini wanginya tuh bener-bener. Apa ya? Kalo yang lain kan. Seperti ini tuh masih ada yang wangi manisnya. Manis. Kalo itu bener-bener kayak pedas. Terus wangi kekayuan gitu. Bener. Ini lu pertama nyemper langsung disikat. Strong gitu. Iya kan? Jadi kayak wow. Cowok banget. Ini cowok banget fix. Red side. Red side. Kalo dari gue sih. Helena. Untuk Helena ini tuh. Hmm. Tujuh setengah ya. Tujuh setengah. Oke. Kalo dari gue. Personally ini too strong for me. Dan ini emang buat cowok. Dan kalo misalnya. Misalnya cowok gue. Pake ini. Kayaknya too strong juga deh. Jadi gue bisa bilang. Maybe this. Gonna be. 7.3. Oke. I like this. But. Ini gitu deh. Strong. Okay. Sangitnya boleh. Ini kecil-kecil ya. Hmm. Sekarang yang paling depannya. Ini dulu ya. Ini ini ini. Oke. Next up. We have. Call me bento. Wow. Namanya lucu ya. Call me bento. Call me bento. Kayak. Apa tuh lagu yang. Ya. Ada aja lagu. Ya. Bento bento bento. Betul. Woo. Guys. Ini kita punya. Call me bento. Ini juga parfum EDP. Dan dia 30 mili. Kalo yang lain kan tadi 50 mili. Yang sekarang tuh 30 mili. Kita review ya. Oke. Dan namanya sih lucu sih. Call me bento. Kayak. Hmm. Gak kebayang nih gue nih. Gak kebayang. Gak kebayang nih gue. Kayak apa nih. Hmm. Dia lebih panjang ya modelnya. Ya. Kalo yang lainnya lebih lebar gitu kan. Ini lebih gitu. Ini. Tinggi. Lucu. Call me bento. Okay. Let's try. Bakal kepo sih nih. Iya. Gak kebayang ya. Gak kebayang. Dengan namanya itu. Dengan namanya call me bento. Oh wow. You're gonna be like wow gitu. Hmm. Tuh kan. Coba. Oke. Ini enak loh. Cementer banget. Ini sih. Ini kok enak ya. Kok gue suka sih. Ini likey. Gue suka banget. Hmm. Oke deskripsi ini coba. Ini manis. Agak manis tapi. Manis ya. Tapi gak terlalu manis. Hmm. Gak semanis. Kayak apa ya. Gak semanis. Gak bikin. Apa ya. Gak bikin enak. Gak bikin enak. Gak bikin enak, bener. Gitu loh. Kayak manisnya tuh. Bener banget. Terus gue ngerasa ini tuh fresh. Hmm. Kecium banget freshnya. Jadi kalo misalnya kayak. Tapi gue cewek ya menurut gue ya. Gak cewek. Cewek banget ya. Keciumnya sih cewek sih. Iya bener. Aktifitas outdoor. Cewek-cewek yang suka aktifitas outdoor. Nge gym ataupun ngapain itu. Kayaknya pake ini masih oke. Oke banget sih. Iya kan. Soalnya dia fresh kayak baru mandi. Manis juga gak gitu manis. Enak banget. Gue suka banget. Personally, I really love this. Oke. Bener kayak. Enak banget. Tuh. Kami bento. Bener kayak abis beraktifitas tuh. Pake ini. Kayaknya kayak seger gitu loh. Iya seger. Bener kayak abis mandi gitu. Bener. Menurut gue dijual dari Kami bento ini. Freshnya itu sih. Kefreshannya itu sih yang enak banget. Gue. Gue suka ini. I give this 9. Wow. Yes. What about you? Oke. Kalo gue sih. Ini 7,5 ya. 7,5. Mungkin karena lo gak terlalu selesai fresh-fresh juga ya. It's okay. Personal review guys. Ya betul. Alright. Gimana next nih ke Dandy? Oke. Sekarang kita ke yang siri. Apa tuh Luch? Ini namanya Scorpio. Wah udah mulai masuk Zodiac nih. Oh Zodiac. Dengan logo Scorpionya ini. Siapa di siri Zodiacnya Scorpio kayaknya harus banget coba ini. Kita coba ya. Oke. Oke guys kita coba semprotin si Scorpion juga 30 mili. Dia udah hmm gitu tuh kayaknya gue kepo banget nih. Entah kenapa langsung bener merepresentasikan Zodiacnya gitu loh. Oh emang familiar ya? Entah kenapa kayak familiar aja gitu loh. Oh Scorpion familiar. Oke gitu. Oke. Coba. Gue coba ya. Oh. Oke. Entah kenapa kayak nah langsung tertuju. Jujur gue gak ada personal pengalaman sama Scorpio jadi kayak mungkin lo ada. Hmm. Enggak. Enggak. Harus pengalaman dengan pacar ya. Maksudnya ketemen pun yang temen ada itu kayak ketahuan gitu. Iya wanginya tuh ada manis tapi ada maskulinnya juga. Oh manis. Bener. Jadi ini tuh bukan yang modelan ke seger ya tapi lebih ke arah manis dan tapi ada maskulinnya juga gitu loh. Oke. Red. Kita red ya. Untuk apa tadi namanya? Scorpio. Scorpio. Oke. Scorpio dari gue sih ini tuh 7,6 lah. 7,6. Nice. Kalau dari gue it's gonna be 7. Oke. Next. Sisa ada 2 lagi di depannya. Ada 2 ya sisa 2 lagi. Ini lucu banget judulnya. Namanya Fresh Book Passion. Kayaknya ada sesuatu lagi nih dengan nama seperti itu. Kok lucu sih? Ini tuh ada parfum juga 30 mili dari Onyx. Kita coba ya namanya Fresh Book Passion. Aduh kalau ngomongin passion kayaknya relate kekerjaan gitu gak sih? Iya bener bener. Suka relate kekerjaan gitu gak sih? Tapi kita coba ya. Fresh Book Buku yang baru dicetak. Iya. Passion. Eh gimana nih? Apa tuh ya? Gue gak dapet nih. Salah merepresentasikan nih. Gak dapet nih gue nih. Jadi kita coba aja ya. Gak dapet coba. Ini botolnya Fresh Book Passion. Oke. Let's try. Unik. Eh dia lucu. Ini hitam. Oh iya beda-beda ya. Ini lucu ini hitam. Kayaknya bener-bener dari semuanya ini tuh wanginya tuh kayak gak ketebak gitu loh. Gak ketebak. Setuju. Tapi ada beberapa yang ketebak. Ya dengan namanya ini tuh kayak lucu-lucu aja gitu loh. Bener. Udah kecium dong pastinya loh. Oh. Gimana gila? Ini fresh banget. Ini fresh banget guys. Like. Seriously ini fresh banget. Coba. Kita coba. Kayaknya sesuai. Ini sesuai sama namanya. Fresh. Fresh bener. Oke. Enggak manis. Bener-bener fresh banget gitu loh. Ini modelnya sama kayak tadi loh. Yang si Komi Bento ini cuman bedanya kalo dia tuh adekin agak manis ya. Ini tuh bener-bener fresh. Bener-bener seger banget. Bener seger abis. Wow. Ini juga menurut gue ini sama Komi Bento cocok dipake buat aktivitas outdoor juga masih oke sih. Indur juga apalagi makin mantep sih kayaknya ini. Oke. Fresh book passion rate berapa? Oke. Kalo dari gue sih. 8 sih ini. 8. Karena seger banget sih. Ini enak banget ya. Ini enak banget ya. Oke. 8 dari Rika Dandy kalo dari gue 8.5. Yep. I like fresh one. Oke. And the last one. Last one ya. Wow. Namanya lucu sih. Namanya lucu apa? Chillin baby. Chillin baby. Chillin. Chillin. Chill aja guys. Kayaknya wangnya chill banget sih. Kayaknya wangnya chill aja sih. Kayaknya wangnya chill aja sih. Hmm. Itu gak perlu milih ya. Hmm. Kalo setelah ada orang yang kayak banyak ngobrol gitu. Kayak. Itu kayak marah-marah kayak blablabla. Jawabannya chill aja baby. Anjay. Kayak entah kenapa dari judulnya tuh kayak kita udah langsung bisa ngomongnya tuh. Chillin baby. Chill aja gitu. Keren. Kita coba. Kita coba. Hmm. Chillin baby. Wah. Benar sih wanginya. Wah lo udah kayak gitu nih. Gue kepo nih. Wanginya bener-bener bikin chill sih. Wanginya bikin chill? Bikin chill. Oh. Ya gak sih. Interesting. Interesting. Ini tuh kalo menurut gue malah ini agak mirip sama wangi. Entah apa ya. Granditude kali ya. Kayak manisnya tuh agak mirip gitu loh. Iya. Tapi gak yang nonjol banget manisnya. Bener-bener. Ini lebih. Ke arah apa ya. Wangi-wangi yang. Elegant. Luxury. Ya betul. Oke sih dimasuk ya. Masuk. Bener. Oke Red berapa? Kalo dari gue sih ini 7,5 sih. 7,5? Oke. Kalo dari gue ini 7,3. Oke. Kita kayaknya harus milih bareng nih ya. Harus milih bareng. Biar. Lucu nih. Ya lucu. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Sesuai berarti ya sama review tadi lo juga ya. Pas awal tuh dia udah bilang ini pokoknya nomor satu nih. Ini FWB. Iya kan. Gue masih belum mau ngasih nomor satu nih. Soalnya gue kayak, hmm kepo deh. Kayaknya nama-naminya tuh lucu-lucu banget gitu kan. Turns out gue personally suka dengan Komi Bento. Name is cute. Wanginya juga fresh. And cute. Me likey. What about you? Kalo gue kenapa milih FWB nih? Ini karena wanginya itu tuh. Elog banget. Enggak enggak. Enggak enggak, enggak. Enggak apa ya. Enggak, enggak terlalu strong banget. Aha. Tapi semuanya tuh, semua aspek tuh dapet lo. Kayak manisnya dapet, segernya dapet. Ada maskulinnya juga. Yes. Ada wangi-wangi kayak kekayuan juga. Bener. Bener-bener enak deh lengkap nih. Bagi gue ini pake terlengkap gitu loh. Bener, every occasion kayaknya oke. Formal oke. Hmm, uh. Dan kayak apa ya. Kalo lo lewat. Lu lewat, lu pake ini, pake ini. Dan lu lewat gitu, orang tuh pasti langsung kayak, kok wanginya enak ya? Pasti ada kayak gitu, kayak bikin tertarikan sendiri gitu loh Iya, iya, iya Ini sih Bisa aja pas orang, misalnya lu pake ini gitu ya, terus lu lewat gitu, biasanya kayak langsung diikutin gitu Gue harus tau banget nih siapa nih pemilik parfum wangi ini gitu Mantap sih Onyx, gila, thank you banget Onyx Makasih banyak Udah kasih kita kesempatan buat nge-review parfum-parfum keren dan enak wangi dari Onyx Yang mana kita semua suka sebenernya, cuman kita udah milih number one dari kita Oke, kalau gitu, thank you banget yang udah nonton juga Kita ketemu di episode Bintang UMKM selanjutnya Bareng gue Miss Bintang, dan juga pasti ada tamu Miss Bintang yang beragam Pokoknya buat kalian yang mau untuk promosi, yang punya UMKM dan punya promosi Jangan lupa langsung aja kirim ke redaksi at www.bintang.com Nanti kita bakal review sejujur-jujurnya Kalau gitu, Miss Bintang pamit Bye Bye-bye Bye